Intro Hai sahabat jam vlog Kembali lagi sama gue Antoni Saputra Nah hari ini sesuai permintaan sahabat-sahabat jam vlog Gue mau feeding atau kasih makan ikan-ikan yang ada di jam tank Jadi di jam tank ini kan sudah ada berbagai macam pibas Orinoko, singu, kemudian ada helberry Habis itu ada 10 goliat dan 10 vitatus Ada arwana, katanya kemarin itu arwananya punya potensi untuk makanin Vitatus dan juga goli Maupun ikan-ikan tibasnya Karena sudah lumayan besar lah Size dari si arwana Itu gak salah, itu betul Karena memang Habiatnya apapun, sebagai predator lah ya Sebagai predator Apapun yang bisa masuk ke dalam mulut mereka Itu akan jadi santapan ketika mereka lapar Nah jadi gue berusaha Namanya juga tank pembesaran Gue berusaha untuk menjaga pakannya dia Supaya tidak saling makan Kalau misalkan ada ikan sakit Mungkin akan bisa langsung disantap Karena berenangnya lambat Kemudian dari badannya bau amis Segala macam itu punya potensi besar untuk disantap Tapi selama itu pakan terjaga Ikan gak sakit dan segala macam Besar harapan gue Itu gak terjadi Karena memang dari kecilnya Mereka kan gue pelihara dari kecil Gak ada yang langsung sebesar ini Dari segini-segini lah Dari ukuran 8-9 cm gue pelihara Dan sudah terbiasa digabungkan dengan ikan-ikan yang size-nya jauh lebih kecil Di tank kecil juga Gue gabungkan dengan ikan yang size-nya lebih kecil Gak dimakan Karena itu gue beranikan untuk campur dengan mereka Dan juga gue tungguin selama 1-2 jam Ikan ini ada saling serang gak? Ikan ini ada saling sontok gak? Bisa berpotensi mematikan gak untuk ikan yang lain Jadi gak langsung gue tinggal kayak yang di video, sahabat Jemflok Jadi kalau di video gue taruh, gue udah gitu doang kan Tapi kalau ini sini tuh gue pantau terus Kenapa gak gue masukkan ke glass pond gue? Sebelumnya sudah gue coba untuk masukkan Gue udah coba belah masukkan Tapi superhead gue tuh galak banget Ada arwana yang masuk Dihantam Arwana selain dia Mau arwana superhead yang sama gedenya sama dia Mau arwana silver Sekalipun jardini Tapi jardini gue masih kecil Jadi gue gak berani coba masukin Size-nya sejauhnya timpang Tapi gue kena masukin yang silver albino king itu Nah itu Dihantam parah lah Makanya itu Gue gak masukkan ke glass pond Gue masukkannya di sini Tetap dalam pemantauan Memang kita gak bisa pantau 24 jam Paling gak kita bisa mempelajari dari awal dia masuk Setelah Dia masuk dan juga pada saat makan Apakah pas makan dia akan saling santok atau enggak? Tapi sejauh ini aman-aman aja Ini udah masuk hari ketiga Mereka berdampingan seperti ini Gitu sahabat jam vlog Oke Kita akan lihat sebentar lagi Proses memberikan makan dari Ikan-ikan yang ada di sini Kali ini gue Pakai live food Ikan ceri Untuk informasi sahabat jam vlog Ikan ceri itu Yang gue pakai ikan ceri laut Jadi tanpa perlu di karantina Sebetulnya tidak akan membawa Parasit, virus, atau apapun itu Beda dengan ikan mas atau ikan nila Yang harus kita karantina terlebih dahulu Kalau ceri seharusnya sih enggak Itu menurut suhu-suhu predator Jadi gue cuma mengikuti yang sudah ada Jadi gitu sahabat jam vlog Kita langsung lihat proses makannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 akan terjadi apa ya tidak terkontrol lah makannya jadi ada yang makannya banyak banget ada yang makan ini kalau kita kasih pakan mati walaupun enggak kita bisa tebar itu pakan sesuai dengan wilayah-wilayah si ikan itu ada jadi gitu sahabat jam vlog proses kasih makan sesuai dengan masukan sahabat jam vlog gitu aja konten kita kali ini jangan lupa tetap dukung jam vlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tontonan jam vlog oke sahabat jam vlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye